Intro Pemirsa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menggelar talkshow pembiayaan dengan tema Dagulir dan Prokesra bantu mudahkan UMKM naik kelas Kegiatan yang berlangsung di Grand City Convex Surabaya 12 Agustus 2023 diikuti 60 peserta dari Gerakan Koperasi dan UMKM di 5 kabupaten kota yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Mojokerto Program dalam rangkaian KUKM Expo 2023 ini dibuka secara resmi oleh Kabupaten Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Arief Lukman Hakim Talkshow yang dipandu moderator Erina Koto menghadirkan tiga narasumber yaitu PSD Kredit Mikro Bank Jatim Didi Yanwardi Pemimpin Subdivisi Kredit Program BPR UMKM Anang Suwitoyo dan Kabit Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Cici Risyanti New Dagulir ini sudah digedok ya Pak ya program Pergup terbaru nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur untuk lebih jelasnya kami persilahkan Pak Didi untuk sesi presentasinya baik Mbak Irina mungkin sedikit singkat terkait tentang Dagulir Dagulir ini adalah suatu program yang saya rasa sudah cukup dikenal di masyarakat Jawa Timur karena itu merupakan salah satu program dari pemerintah daerah Jawa Timur dan sudah berjalan sejauh ini ya cuman memang ada perubahan ya perubahan yang cukup mendasar terkait aturan yang terbaru di tahun 2023 ini yaitu terkait tentang Pergup nomor 22 tahun 2023 pada prinsipnya tujuannya sama yaitu untuk menguatkan permodalan para UMKM yang tentunya berdomisili di Jawa Timur nah ini memang agak sedikit berbeda ya kalau yang dulu bisa bisa sampai di luar oh ini khusus domisilinya di Jawa Timur jadi ini yang yang benar-benar sangat mendasar lalu yang kedua adalah seperti yang disampaikan Pak Arief tadi ya terkait rate yang sangat rendah semuanya sama tidak melihat sektor apapun ya jangka waktu pun juga jadi semuanya 4% jadi itu yang sangat membedakan baik itu pelaku untuk kredit modal kerjanya maupun investasinya jadi itu jadi yang mendasar selebihnya mungkin hanya teknis ya Bu Erina dan para audiens ya artinya teknis itu adalah pola pola yang dikerjasamakan antara kami dengan pemerintah daerah Jawa Timur ini ya melalui Pergup ini yaitu yang dulunya adalah channeling sekarang berubah menjadi escorting apa yang menjadi perbedaan disini ini teknis di kami sebenarnya jadi Bapak Ibu kalau membahas tentang terkait channeling atau escorting itu mungkin akan bingung ya ini apa sih ini mangsa apa lagi ini ya tapi itu tidak perlu jadi pemikiran karena itu tidak dipersyaratkan dagulir kepada Bapak Ibu ya kan itu hanya antara kami dengan pemerintah daerah secara gambaran sendiri bahwa escorting itu artinya bahwa semua kewenangan teknis itu mengikuti ketentuan perbankan semuanya jadi mulai dari perasaratannya perasaratannya Mbak Elina seperti itu ya jadi mulai dari tata caranya aturan mainnya semua sudah diserahkan kepada bank pelaksana dalam hal ini kami Bank Jatim kami berterima kasih karena kami diberikan amanah ya untuk menjalankan untuk penyaluran dari kredit dana bergulir ini mungkin itu terima kasih Mbak Elina baik boleh tahu gak sih Pak berarti ini perbedaannya adalah sebenarnya berbagai sektor suku bunga yang berbeda untuk suku bunga tidak sama sama 4% hanya pelafonnya saja ya pelafon dibatasi 300 juta cuman perbedaannya nanti dijangka waktunya memang kalau pelafon yang sampai dengan 100 juta ya itu jangka waktunya 3 tahun 3 tahun kalau 100 juta 3 tahun tapi sebenarnya kalau untuk di atas 100 juta di atas 100 juta sampai 300 juta 5 tahun 5 tahun baik mungkin bisa sedikit kita ambil nih ya untuk materi-materinya oh kalau new d'agulir sekarang berarti pelafonnya maksimal 300 juta Bapak Ibu bunganya sama 4% ya dan ini tenggat waktunya adalah 5 tahun untuk yang di atas 100 juta dengan anggunannya 100% berapa persen Pak? 100% 100% dari dana yang dipinjam betul jadi artinya ini mengikuti tentang mekanisme yang ada di perbankan ya artinya anggunan diperlakukan dan terkait anggunan sendiri kami telah tetapkan adalah sebesar senilai 100% dari pelafon pengajuan pinjaman tersebut atau yang disetujui dari pinjamannya kalau Pak Anang disini akan menjelaskan tentang program kredit sejahtera atau biasa disingkat dengan prokestra kalau yang ini gak baru ya Pak sebenarnya ya Pak gak ada yang berubah sebenarnya hanya saja ini ada yang berubah di pelafon betul? betul nah untuk lebih jelasnya langsung saja kami persilakan Pak Anang terkait dengan program Bukesera Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara program Tokso Pembiayaan ini adalah merupakan program untuk pelaku saham mikro ya kan yang ada di Jawa Timur apapun sektornya ini yang berbeda ada sektor peternakan sektor pertanian perdagangan industri dan lainnya yang penting halal nomor satu yang penting halal bahkan tidak diperuntukkan untuk pegawai kami juga Bapak Ibu semuanya jadi oh gak boleh Pak tidak boleh tidak bisa mendapatkan fasilitas yang namanya prokestra jadi khusus untuk perorangan ya kan untuk perorangan dan memang disyaratkan juga harus memiliki yang namanya usaha yang produktif jadi bukan untuk konsultif bagaimana dengan badan atau dan sebagainya tidak bisa Bapak Ibu semua jadi ini memang wabil khusus kepada perorangan prokestra sekali lagi tujuannya dalam rangka untuk bagaimana pelaku saham mikro ini bisa-betul bisa mengakses modal ke bangunan jawab timur itu yang pertama yang kedua bagaimana para wang keam ini bisa mengakses tetapi dengan bunga ringan karena ini yang saya ibu prokestra ini mungkin kalau kita bicara rate atau jasa kan 3% ya ini kan luar biasa insya Allah sangat membantu sekali kepada UAMKM bahkan tahu sendiri ya Bapak Ibu di masyarakat bagaimana ada rentenir ini kita bisa apa namanya kita tidak bisa hambat paling tidak ini ikhtiar jadi kepedulian kita bagaimana meminimalisir ya meminimalisir atau setelahnya melepaskan usaha mikro kecil ini dari jeratan rentenir betul paling tidak ini ikhtiar kita semuanya Bapak Ibu semuanya tadi bicara pelabon ya memang ada perkembangan ya memang prokestra ini lahir di bulan September tahun 2022 ya jadi launchingnya oleh Ibu Gubernur di kantor otoritas jasa keuangan pada waktu itu memang nominanya sangat kecil Mbak Erna jadi hanya 10 juta pada waktu itu 10 juta bahkan hanya dibatasi jangka waktu 1 tahun setelah di evaluasi tidak sampai 6 bulan Pak Bapak Ibu semuanya bagaimana kira-kira program ini menyentuh apa tidak ya kan menyentuh apa tidak menyentuh Pak tetapi angsurannya berat setelah itu kita bersama-sama dengan Dinas Kooperasi Pemerintah Juta Timur dengan Pak Beda Pemerintah Juta Timur kita musawarahkan akhirnya Alhamdulillah disetujui oleh Ibu Gubernur bahwasannya program besar yang sebelumnya 10 juta naik menjadi 50 juta jangka waktunya juga ditambah dari 1 tahun menjadi 3 tahun Alhamdulillah jadi ini bentuk kepedulian bentuk bagaimana kami diperbankan istilahnya mendengar mendengar daripada aspirasi masyarakat supaya ekonomi di Jabatan Timur betul-betul memang jalan dan akhirnya tumbuh yang namanya UMKM Jawa Timur saya rasa itu Mbak Erina sekilas terkait dengan program kesejahtera untuk UMKM Jawa Timur Matusun baik boleh berikan tepuk tangannya untuk Pak Anang Pak kalau kita lihat disini untuk Prokesera sendiri berarti ini bisa dikatakan berkembang ya Pak kita melihat setiap tahunnya dengan perubahan yang ada melihat kebutuhan dari para pelaku kooperasi dan UMKM sendiri itu kenapa disini untuk yang terbaru ini menyediakan permodalan bunga rendah bagi para pelaku usaha mikro dan kecil sahamnya ini dari Pemprov Jatim paling besar ya Pak ada juga Pemkap Kota DPP Bank Jatim dan ini harapannya dapat melepaskan para pelaku usaha ini dari jeratan rentenir karena bunganya ini rendah Pak dan ini khusus untuk perorangan modal kerja dan juga investasi maksimal hanya 50 juta rupiah betul sekali Pak Erina berarti ini naik loh Pak sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini luar biasa jadi semuanya tentu kita bersyukur ya jadi pemerintah Bersiwi Jawa Timur artinya mendengar betul apa yang menjadi kemohon daripada masyarakat tentunya khusus kepada UMKM bu Cici selamat pagi terima kasih telah meluangkan waktunya datang ke Surabaya dari Mojokerto boleh kasih tepuk tangannya dong kepala bidang pembiayaan dinas kooperasi dan usaha mikro Kabupaten Mojokerto bu kalau kita lihat disini bagaimana sih sinergitas pemerintah Kabupaten Kota dan juga Pemprov dalam mendukung para pelaku usaha kooperasi UMKM di Jawa Timur sendiri kalau Mojokerto seperti apa bu Alhamdulillah selama ini program pembiayaan bagi kooperasi dan UMKM itu yang kami kenal itu untuk UMKM Mbak Irina itu adalah program kur dengan bunga itu rata-rata 6 persen per tahun melalui perbankan nah adanya progresra maupun dagulir dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kami sangat tenang sekali karena dilihat dari suku bunganya itu sangat rendah suku bunga rendah ini sangat membantu pelaku usaha mikro maupun kooperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan modal usahanya dengan angsuran yang murah Alhamdulillah kami sangat mendukung sekali dan berterima kasih dengan adanya program dagulir dan progresra ini dan untuk sinergitasnya kami selalu bekerjasama baik itu informasinya dari dinas kooperasi provinsi dinas kooperasi usaha kecil dan menengah provinsi Jawa Timur maupun melalui perbankan yang ada di Kabupaten Mojokerto Bang Jatim dan ini khusus untuk progresra ada di BPR Jawa Timur Bang UMKM ya Pak yang ada di Mojokerto kami selalu komunikasi dan bekerjasama sehingga sampai saat ini Alhamdulillah untuk program progresra progresra maupun dagulir itu jalan di Mojokerto dengan yang meminjam itu adalah yang kami sosialisasikan adalah kooperasi maupun pelaku usaha yang usaha mikro di Kabupaten Mojokerto kemarin sempat juga kami sudah melaporkan kepada Ibu Bupati Bapak Kepala Dinas Alhamdulillah antusias juga dengan program ini Bapak Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto kami juga khususnya kepada saya dibuka peluang agar UMKM dan kooperasi mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait dengan program-program pembiayaan dagulir maupun progresra melalui pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan di Kabupaten Mojokerto ini kami sampaikan ada sedikit gambaran terkait dengan pembiayaan dari program progresra maupun dagulir yang ada di Kabupaten Mojokerto kami berkoordinasi dengan Bank BPR Jatim yang ada di Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto bahwa untuk pelaku usaha yang pinjam modal usaha ke BPR Jatim Kabupaten Mojokerto melalui program progresra sebesar 212 pelaku usaha sampai dengan kembangan bulan Mei kemarin dengan total pinjaman sebesar 5M 217 217.500.000 rupiah Alhamdulillah kemudian dari dagulir memang dagulir dengan bunga 4% kami lebih sering mensosialisasikan kepada kooperasi lembaga yang memang butuh biaya yang banyak karena bunganya 4% kami juga koordinasi dengan Bank Jatim ini ada pinjam gambar realisasi realisasi dari selama tahun 2023 ya Bapak Ibu dari Bank Jatim itu lebih kurang kooperasi yang pinjam sebanyak 8 kooperasi itu 13.210.000.000 rupiah totalnya nih Bu ya totalnya ini bulan Januari sampai dengan bulan Mei Baik sejauh ini Bapak Ibu sudah diinformasikan boleh yang ingin bertanya kita berikan kesempatan boleh tunjuk tangan terlebih dahulu namanya siapa dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak dari Bank Jatim di kooperasi kami ini juga memberi pinjam pemulaan di kota cuma kadang-kadang dari anggota itu bangkrut sehingga tidak bisa nyicil tidak bisa bayar terus yang saya tanyakan untuk dana dan gulir ini bagaimana kalau jika ada nasabah yang tidak bisa membayar pada waktu jatuh tempuh apakah asetnya di maksud saya anggunannya disita atau diberi kelonggaran waktu untuk yang kedua karena kooperasi kami tidak pernah berhubungan untuk pinjam ke bank ini bagaimana caranya atau mungkin ada program khusus untuk kooperasi karena kooperasi kami juga mulai berkembang Bapak sudah punya toko dan lain-lain terima kasih itu saja yang bisa kami jampaikan mohon dijawab Pak Lutfi ini suatu hal yang tentunya menjadi dilema sebenarnya tapi memang secara aturan mainnya memang kalau kita bicara terkait tentang angsuran dan wanprestasi memang terkait dengan agunan sekali lagi agunan itu merupakan second way out bagi kami perbankan atau lembaga keuangan artinya itu adalah jalan tempuh terakhir tapi pertanyaannya tadi kan mengarah begitu tidak bisa melakukan pembayaran apakah langsung dilakukan terkait agunan eksekusi kami ada tahapannya Bapak jadi kami tetap melakukan secara persuasif kami juga masih melakukan pembinaan terhadap debitu tersebut karena kami pasti melihat secara real secara analisa penyebab penyebab dari yang bersangkutan ini tidak bisa melakukan pembayaran tentunya akan kami kaji dulu Bapak tidak serta-merta begitu ternyata yang bersangkutan wanprestasi langsung kita eksekusi seperti itu ya gitu ya Pak Anang artinya tetap ada tahapan salah satu prosedur yang biasa umum kita jalani secara persuasif kita selalu memberikan surat pemberitahuan terlebih dulu lalu kemudian dilanjutkan surat peringatan secara berurutan satu dua dan tiga dan kita melihat progres dari debitu tersebut barulah langkah terakhir itu adalah sejujurnya itu bukan menjadi harapan kami artinya kita mengikuti prosedur yang berlaku yaitu kita larikan ke eksekusi terkait relang agunan tapi itu langkahnya masih cukup ada tahapan-tahapan bapak artinya enggak perlu khawatir terlebih dahulu di depan Pak Lutri karena masih ada mekanisme semacam restrak dan segala macamnya nantinya matunun Pak Lutri untuk pertanyaan selanjutnya boleh tunjuk tangan silahkan persyaratan apa saja yang harus saya siapkan dan termasuk jaminannya kalau cuman saya enggak terlalu banyak pinjemnya terus yang kedua tadi ada keterangan bahwa disitu ada suku bunga 3 persen 3 persen itu untuk per tahun apa selama 36 bulan itu yang pertama terkait dengan tadi pertanyaan apa sih syarat-syarat untuk bisa menyerap terkait dengan program progestra tadi sudah kita sampaikan ya disini sudah saya sampaikan bahwasannya nanti ibu cukup datang di kantor cabang kami atau mungkin nanti monggo saya persilahkan dimampir di setan kami jadi silahkan ibu isi formulir ya formulir permohonan gitu mbak Erina yang pertama yang kedua tentu seperti biasa pada umumnya menyerahkan yang namanya foto pas foto ya suami istri kalau ibu sudah berkeluarga ternyata sudah keluarga ibu kartu keluarga itu saja yang terpenting itu ibu nanti yang lain-lainnya belakangan yang lainnya nanti kita sambil diskusi monggo apakah nanti petugas kami yang akan datang ke tempat ibu atau nanti mungkin ketemu di mana gitu ya supaya bisa memastikan teman-teman nanti seperti apa kelayakan usaha di tempat ibu terkait agunan kalau misalkan nanti pinjamannya tidak terlalu banyak ya mungkin bisa menggunakan yang namanya BBKB ibu BBKB terus pertanyaan yang terkait dengan ritnya atau suku bunga ya memang 3% itu kan per tahun ibu jadi kalau kita hitung per bulan kan cuma 0,25 kecil sekali loh mbak Irina kecil sekali jadi kecil sekali apa namanya untuk angsurannya terima kasih sama jelas ibu ibu Anis Matursun baik sudah terjawab bapak ibu terima kasih untuk antusiasnya karena tadi pada saat kita kasih tahu ini adalah sesi tanya jawab banyak banget yang tunjuk tangan tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi untuk bapak ibu yang masih memiliki pertanyaan nanti boleh langsung datang ke booth ya untuk Bank UMKM Jawa Timur Bank Jatim ya dan juga tentunya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur juga ada boleh nanti untuk gali-gali sharing-sharing untuk informasinya di sana terakhir sebelum kita tutup mungkin dari Pak Didi ini Pak harapannya ke depan untuk program dari Dagulir sendiri New Dagulir tentunya harapan kami pasti kami berharap kami bisa mampu mensukseskan dari program dari pemerintah daerah Jawa Timur ini dan tentunya kami butuh dukungan seluruh para UMKM tentunya disini karena pemerintah daerah sudah mensupport artinya sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa kepada para pelaku UMKM dan tentunya kooperasi ya Monggo mari kita sukseskan bareng program ini untuk mengangkat ya dalam arti pemulihan ekonomi nasional khususnya di daerah Jawa Timur itu terima kasih Pak Tentuun baik Pak Anang Monggo Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan bagaimana UMKM bisa naik kelas tentu program program yang memang sangat terjangkau rate-nya sangat murah Monggo Bapak Ibu semuanya bisa ini setelahnya menginisiasi untuk melakukan permohonan terkait dengan usaha Bapak Ibu semuanya tentu silahkan kunjungi kantor cabang kami yang ada di 32 kantor cabang di Kabupaten Kota kali ini kita beralih ke Ibu Cici disini dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto harapannya adanya program Dagulir dan juga Prokesera sendiri harapan kami untuk pemberdayaan kooperasi maupun UMKM di Provinsi Jawa Timur pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap melaksanakan program khususnya program Dagulir dan Prokesera sehingga kooperasi maupun UMKM di Provinsi Jawa Timur dapat lebih maju berkembang dan naik kelas amin kami kami terlalu mendukung program Prokesera maupun Dagulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk gunakan fasilitas ya ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dana anggaran ini bahkan sudah disiapkan jadi harapannya bisa ditujukan tepat sasaran untuk Bapak Ibu sebuah program pengkreditan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dagulir dan juga Prokesera Bapak Ibu boleh pilih sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa diserap digunakan sesuai dengan peruntukannya tepat sasaran itu yang paling penting dan dapat membantu para pelaku usaha kooperasi maupun UMKM untuk mengembangkan usahanya dapat meningkatkan omsetnya asetnya anggotanya dan nanti harapannya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jawa Timur memiliki keuangan yang kuat dan tidak bergantung lagi nantinya dengan program pemerintah dan menjadi usaha yang mandiri meningkatkan perekonomian di Jawa Timur maupun di Indonesia karena kita semua optimis ya UMKM Jawa Timur bangkit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati